ayamnya maning bawang goreng sambel lur biasa masyarakat sambelis mesti pedes nyangkwe agar mampu sambelis yang agak saya cuma sayangnya sate ini langka halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ketemu maningkar memasara lur nah pagi ini memasara ke arapan gawi bubur ayam soale memasara isi sisa nasi nah ini bubur ayam ini saya buat dari sisa nasi semalam ya lur sisa nasi bengik terus tak gudok maning tambah banyuk tambah uyah tambah kaldu bubuk tambahi gudong salam di gudok menggoda di bubur bubure maksudnya kue terus oke main tanah kendisit ya lur ya itu di gudok kita mau lur tapi main tanah kendisit dari kini sebelah kerepan gue bakal sambel anak bawang putih kalau lombok lagi tarbus ya terus lanjut bumbu aku bakal kuahe bubur ayam nah bubur ayam pagi ini itu bubur ayam orang niat ya lur orang niatnya ngapa soale mau isi rencana rencana ini kue mau arepan jajan bubur ayam terus arene libur turunnya pada kelabes jadi ini ya wis wis kawanan jadi ini arepan menyetwis bebeh lur akhirnya ya wis ini ngomasa anane baiknya anak ayam sisaan sepotong ya lur arepan tak gawek nah gua bakal kaldu karung gua ayam suwir yang penting cukup gua telung porsi ya yang bapaknya karung anak terus bumbunya nganggunya ini anak ketumbar bawang putih bawang merah anak jahe anak kemiri anak gotong salam anak serai anak kunyit ini gua piranti kuahe terus ini anak daun bawang ya lur maka ketambahan maning kecap karung bawang goreng kecap karung bawang goreng ini sih ya wis anak wis ready nah kan persediaan ini mamasara kan ada bawang gorengnya ini habis tinggal ngambil lagi ntar di warung ada nah untuk suasana warung ya lur ya motor masih stand by di dalam dua jadi ya wis masakin nyempil ini pojokan keke lanjut ini mau saya ulek dulu ntar lanjut ditumis nah lanjut ya lur lanjut mamasara arepan goreng kerupuk gue pelengkap karung kerupuk dulu buat tambah-tambahan isian kan diubur ayam bukan nak kerupuknya ya lur ya kok ditambah kerupuk murahnya ya cukup bebay kan diubur ayam kanan 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 kita pilih dulu aja kalian tambah kunyit bubuk ya bumbunya semis mateng ya lho lanjut ayamnya masuk nah ayam masuknya penyakitnya ayam sisaan titik pembelung sekalian selanjutnya tambahin kuah hai 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 wah tambahin maning nah kayak gini lho buat tiga porsi ya sudah cukup pengarannya juga ayam yang mungungan setiap enggak rencana lho masak ini enggak rencana jadi jadakan nyari sisa ayam yang ada di kulkas nah lanjut ya Luria ini kuahnya sudah mulai mendidik ini kita bumbuin ada garam secukupnya terus lanjut gula pasir setidik terus lanjut kaldu bubuk kaldu bubuknya setidik Luria karena tinggal setidik semua saja ternyata kaldu bubuknya kurang Luria kita tambahin di kira-kira saja sesuai selera untuk kuahnya sudah selesai ntar kalau sudah selesai ayamnya diangkat digoreng begitu kan wajan buat goreng ayamnya ya ini untuk kuahnya sudah selesai kita angkat dulu untuk ayamnya ini kita matikan kompornya yang buat kuahnya lanjut buat goreng ayamnya sini untuk ayamnya sudah matang kita angkat ya Alhamdulillah sudah matang semua menu sarapan pagi ini adalah bubur ayam Alhamdulillah ini sudah jadi nah kayak gini dari kemarin itu masih sisa terus lor nah ini pagi ini tak buatkan bubur ayam saja ini sudah jadi untuk buburnya terus lanjut untuk isiannya nah untuk isiannya ini pelengkapnya ada ayam ada kedele kedele ini saya ambil dari warung karena mahasiswa jualan kedele yang harga 500an ini ini buat peranti bubur ayam juga bisa ya lor nah kayak gini ini tadi saya ambil dua bungkus ambil secukupnya saja seandainya kurang ntar bisa ambil lagi terus lanjut ayam kedele daun bawang bawang goreng sambel yang tadi yang saya rebus tadi ada cabai bawang putih terus saya ulek tambahin garam sedikit terus pelengkap lagi ada kecap ada kerupuk nah ini lanjut mama Zahra mau buat tiga porsi buat pak suami buat kakak Zahra dan juga buat mama Zahra ayo lor sarapan bubur ayam nah kelalen kuahnya lor kuahnya anak yang buribaya lor ya orang saya di gawannya ngarep gawannya meja ntar seandainya ini mau ngambil ya di sini saja ini untuk kuah bubur ayamnya nah nih lanjut kita mulai ngeracik untuk buburnya dulu senang kakak Zahra kakak Zahra senang banget harus jalan bubur ayam nah ini sudah saya tambahin dengan kuahnya ya lanjut buat isiannya ayamnya kakak pake daun bawang enggak 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 pakai 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 terus pacangnya ceklalen pacang kedele kamu kakak enggak terus daun bawang mau enggak usah deh pakak enggak pakai apa enggak ya enggak sih mau ini enggak usah enggak Hai nih ayamnya tambahin kakak Zahra ini terus mau lagi tambahin bawang goreng bawang goreng maning bawang goreng nah terus ceklalen ke capek terus ceklalen krum oke nah begini ini jadi kayak kabel bubur ayam oke pakak kerupuk nah awes jadi sambelnya ini ambil sendiri iya sayangku nah ini adalah bubur ayam hasil racikannya pokoknya saya relur nih lengkap dengan isinya ini ya cara pandang tinggal menambahin sambelnya tinggal nambahin sambel sambelnya ambil sendiri boleh nang ambil sendiri nih ayahnya satu nih sarapan sini sendoknya ngambil sendiri sambelnya ambil sendiri nih kakak Zahra ambil sambel apa enggak enggak nih di sini kakak Zahra yang sama Zahra nah masyar meyewis biasa sambel ceklalen siapa nasinya sampai mateng sambel lur kayak biasa apa masyarak uh sambelis mesti terus pedes oke waktunya sarapan ini cuma minusnya enggak ada satenya 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 langka uang arah ini gawe-gawe yang lu apa jenengnya bahan-bahan yang anak baik ini ngomah ayam itu ayam tinggal sepotong sisa ini freezer oke lu reyo monggo sarapan semula kira menirahin bubur ayam ini sambel ya enak sambel doon bawang seneng 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 yang gue anggar mam bubur ayam tipe wong wong sing seneng mam apa bubur ayam gue diaduk jadi siji kayak gitu lor please pokoknya anggar campur kayak gitu mantep sambelis seneng akeh oke cuma sayangnya iya kuih sate neseng langka sate usus apa sate telur puyuh anggar aneh sih tambah mantepnya pol oke monggo lu reyo sarapan bubur ayam kurupuknya maning kurupuknya ya anak pokoknya anggar mangan yang baru didewek los apa pinginnya nambah ya lu dia kata Sarah makan di depan eh di depan didalem monggo lu kembang dari sarapan Assalamualaikum hari ini tanggal merah tanggal 1 Mei memperingati Mei de hari buruh demo suruh nih demo makan yang demo nih ya karo rika demo nih karbapake demo uang dapur jaluk ditambahi apa-apa mundak berembang mundak berasmudun endok mundak lombok mundak siku mudak maning lur lombok ini ini nampok seti lo 6 likur siku sangal likur maning enak enak ya nyambut bubur bayi lah bakul bubur untungnya akan kebakul bubur ini hihihi nanti pikir untungnya bayi lor ya iya pengarah nuda kamu mikir untungnya ya ini 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 telur menu praktis orang ribet nasi daripada dibuang kita manfaatkan buat bikin bubur ayam bisa bawang daun sisaan di kulkas 2 lembar tiga lembar masih ada bumbu-bumbu ya masih ada tetapi ya wis isok-isok daripada maker jere pada janjinya armetung boleh sarapan bubur ayam giliran ngerti libur tanggal merah tanginnya pada los taning nambah telur sih emang enak Alhamdulillah mesir kalau makan itu kalau enggak pergi saya ini warna segar kesehatan keringatnya gembobios yang nambah lebih bagus nona apli panjang 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 Alhamdulillah Alhamdulillah sudah selesai sarapan Nah ini adalah kegiatan pagi mama Zahra Tutorial membuat bubur ayam Dengan nasi sisa kemarin Pokoknya ya Menu sederhana Alhamdulillah enak Makan Pak Suami habis Kakak Zahra di dalam juga lagi makan Pokoknya alhamdulillah enak Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai cua Alhamdulillah Alhamdulillah